Pengurus Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama berpesan kepada para pendukung Paslon Capres-Cawapres untuk bisa menerima kenyataan terkait hasil pemilu 2024 nantinya. Ia pun mengibaratkan pemilu 2024 bak permainan sepak bola, yakni di mana ada tatik, benturan antar pemain, dan setelah pertandingan para penontonnya bisa bersikap baik. Ngatawi Alsastro menegaskan bahwa lesbumi PBNU berharap kepada presiden dan wakil presiden terpilih nantinya memiliki konsen yang lebih terhadap kebudayaan, karena terus terang sejak merdeka sampai sekarang pemerintah Indonesia belum punya strategi kebudayaan yang efektif, akurat dalam rangka pembangunan bangsa. Bahkan, kata dia, ada proses pendegradasian dan penciutan kebudayaan hanya pada urusan kesenian, sehingga ketika ada istilah kebudayaan, festival kebudayaan, keterampilan kebudayaan atau pentas budaya itu yang dipentaskan kesenian. Yang bagi pada pendukung paswar-paswar yang ada, dukung sekuat-kuatnya, tetapi terima kenyataan seikhlas-ikhlasnya. Itu adalah kesensi, karena hanya dengan karena itu, sebuah kompetisi akan bisa berjalan dengan baik. Hal-hal yang terjadi di dalam lapangan tidak bisa dibawa dan di-closekan di luar lapangan. Jadi, kalau perlahan dengan sepak bola itu sudah selesai, ya, kemudian ada keterusahaan, ada ginslet, ada kelata, tabraan, ada benturan, itu yang cukup di lapangan itu. Begitu bermainan selesai, ya semuanya selesai. Demikian juga penontonnya. Nggak usah dia yang sampai menginap di stadion, kemudian bikin kerusakan, kara-kara kalah, nggak terima, dan lain sebagainya. Itu yang nggak usah. Itu semuanya-semuanya kita bisa enjoy. Jadi penonton yang baik, jadi pelaku yang baik, jadi seluruh perangkat yang bisa menjalankan mananya dengan baik. Itu harapan kita. Padahal kebudayaan adalah lebih dari itu. Karena kita nggak memiliki suatu strategi kebudayaan yang baik, akhirnya bangsa ini tidak berjalan tanpa panduan daya yang jelas. Dan tambah lebih lanjut, kita mengalami defisit tradisi dan degradasi budaya.